panen ke enam kali teman-teman pemetikan super-super mentimun bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman petani semua hari ini saya mau panen atau metik mentimun yang ke enam teman-teman panen mentimun yang ke enam nah disini saya ingin berbagi cara perawatan teman-teman intinya perawatan untuk mentimun supaya panen tiap hari terus umur mentimun itu panjang nah disini untuk perawatannya mudah simple tetapi terkadang banyak disepelekan oleh teman-teman semua khususnya para pemula teman-teman nah sekarang kita bahas nah untuk perawatan yang pertama perawatan yang pertama untuk mentimun yaitu pruning teman-teman pruning atau pemangkasan daun bagian bawah nah bisa teman-teman lihat mentimun yang saya tanam ini untuk bagian bawah sudah saya pruning atau sudah saya pangkas daun yang bagian bawah atau yang sudah menguning teman-teman tuh bisa teman-teman lihat ini buahnya bagus-bagus nah yang pertama pruning nah bisa teman-teman lihat ini saya pangkas terus yang kedua membersihkan gulma ataupun rumput yang ada di bedengan teman-teman nah seperti ini nah untuk bedengan yang tanpa mulsa teman-teman karena ini bedenganya tanpa mulsa otomatis rumput liar atau gulma itu cepat tumbuh itu wajib kita bersihkan teman-teman seperti ini kalau kita menggunakan mulsa itu lebih bagus menggunakan mulsa lebih bagus timunnya super-super teman-teman lurus-lurus ya nah yang pertama pruning atau pemangkasan daun bagian bawah yang kedua membersihkan rumput di area bedengan nah itu dua fungsi atau dua perawatan mentimun secara sederhana namun hasilnya bisa maksimal teman-teman nah dibalik perawatan yang dua tadi itu ada manfaatnya juga teman-teman selain buahnya bagus lebat panen tiap hari terus mengirit obat ataupun pesticida karena kalau daun mentimun untuk bagian bawah tidak kita buang atau tidak kita pangkas itu mempersulit ketika perawatan mempersulit ketika proses penyemprotan terus boros obat atau pesticida seperti itu teman-teman nah jadi kalau posisinya bersih seperti ini ini perawatan mudah terus obat spraynya itu lebih irit seperti itu teman-teman nah apakah mulsa itu wajib kita pakai nah kalau mulsa kalau menurut saya itu sunah teman-teman sunah itu dipakai lebih bagus tidak dipakai ya tidak masalah kuncinya kalau tidak pakai mulsa kita harus membersihkan gulma ataupun rumput-rumput liar seperti itu tetapi kalau untuk pemula terus lahannya sedikit terbatas kalau saran saya kita tidak perlu menggunakan mulsa dulu teman-teman untuk awalan nah setelah kita tanam dua sampai tiga kali terus ada penghasilan penghasilan nah penghasilannya itu baru kita bisa belikan ke mulsa seperti itu teman-teman beda dengan teman-teman yang mempunyai lahan luas modalnya banyak nah itu wajib menggunakan mulsa tetapi kalau seperti saya pribadi lahannya sedikit terus pemula juga modalnya sedikit hanya modal nekat teman-teman modal nekat ya seadanya seperti ini teman-teman yang penting hasil panen lumayan lah seperti itu oke terima kasih buat teman-teman semoga video ini bermanfaat nanti untuk cara pemangkasan mungkin saya buatkan video di lain video ya karena kalau saya lanjut videonya mungkin terlalu panjang yang penting videonya mudah dimengerti dan bisa diterapkan untuk teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh